Menjelang tahun ajaran baru, kantor pegadaian dipenuhi warga yang akan menggadaikan barang. Kondisi tersebut membuat transaksi di pegadaian Jalan Citirup, Kota Cimahi meningkat hingga 15% dari biasanya. Usai libur lebaran dan jelang tahun ajaran baru, kantor cabang pegadaian Kota Cimahi di Jalan Citirup, Kota Cimahi, kami siang rame didatangi warga yang akan menggadaikan barang. Transaksi di pegadaian Cimahi meningkat hingga 15% dibanding hari biasanya. Bulan Juli ini, pihak pegadaian menyediakan 9.000 surat pinjaman nasabah, dengan jumlah uang pinjaman mencapai 12 miliar rupiah. Kita peningkatannya sebelumnya itu dengan hari biasa kurang lebih 15-20%. Warga yang akan menggadaikan emas mendominasi, selain aman, uang pinjaman yang diberikan pun lebih besar dibandingkan menggadaikan barang lainnya. Pihak pegadaian menghimbau agar warga dapat berinvestasi dengan bermacam produk yang tersedia, seperti investasi emas ataupun logam mulia. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!